semua gimana caranya nge-dropship dari Tokopedia terlengkap jadi aku bakalan share ke teman-teman semua dari mulai halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube aku idapar buat teman-teman yang udah subscribe makasih banyak udah nontonin video-video aku dan buat teman-teman yang udah subscribe jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian dapet notifikasi kalau aku upload video baru oke teman-teman nih jadi di video hari ini aku mau share ke teman-teman semua gimana caranya nge-dropship dari Tokopedia terlengkap jadi aku bakalan share ke teman-teman semua dari mulai cari barang kemudian check out barang dan kemudian kirim ke alamat customer atau ke alamat pembeli nah buat teman-teman yang pengen tahu langsung aja simak video berikut ini dan jangan di skip pastiin kalian harus nonton dari awal sampai akhir karena videonya sangat bermanfaat sekali apalagi buat pemula yang baru mau jualan online oke langsung aja ke tutorialnya supaya kalian bisa lebih mengerti dan lebih paham gitu ya disini aku bakalan kasih recordnya jadi biar nyambung aja ya antara aku ketika aku ngejelasin sama record yang disini jadi kalian bisa mengaplikasikan sendiri supaya lebih mudah pastiin kalian udah punya aplikasi Tokopedia jadi itu adalah marketplace yang bisa kita jadiin untuk dropship gitu ya jadi kita bisa ngambil barang dari Tokopedia nah kemudian setelah kita punya aplikasi Tokopedia ini kalian harus cari barang apa yang bakalan kalian jual nah di kolom search itu aku biasanya jualan kaos wanita atau misalkan duster kemudian kemeja celana wanita dan lain-lain pokoknya yang berhubungan dengan baju-baju wanita biasanya aku jualan itu biasanya aku nge-drop sih barang itu ya teman-teman dan disini kita akan kasih contoh baju wanita nah jadi maksudnya itu terserah kalian ya kalau misalkan mau jualan apapun itu bebas jadi kalian harus tentuin dulu barang apa yang bakalan kalian jual dan disini tuh banyak banget muncul baju wanita yang ratingnya juga ada yang 4,9 atau penilaiannya ya maksudnya ada yang 5 kemudian ada juga yang 4,1 yang 4,4 dan macem-macem nah untuk di Tokopedia ini disini juga ada fitur filter jadi di filter ini kalian mau kayak ngurutin barangnya itu mau dari yang terlaris atau misalkan dari yang terbaru atau misalkan dari harga tertinggi atau harga terendah dan aku pribadi biasanya aku tuh ngejual barang-barang yang terlaris jadi tuh bener-bener barang-barang yang banyak banget dibeli orang itu untuk aku pribadi ya kalau jualan atau nge-dropship dan disini aku bakalan pilih barang yang terlaris kemudian bebas ongkir juga dan langsung tampilkan nah jadi si Tokopedia ini juga ada fitur gratis ongkinnya teman-teman buat kalian yang biasanya nge-dropship dari Tokopedia jangan khawatir karena bisa dapat gratis ongkin juga ketika kalian nge-dropship nah ini udah muncul barang yang terlaris di Tokopedia nah aku bakalan ngasih contoh untuk baju tidur baju tidur murah harganya itu Rp79.000 kita akan buka dan juga aku wanti-wanti ke kalian nih pastiin kalau misalkan kalian mau posting barang misalnya kita ngambil barang dari Tokopedia di-share ke sosial media itu pastiin fotonya juga menarik supaya banyak yang order atau supaya customer tuh tertarik ya nah ini contohnya ini kan harganya Rp79.000 dan ini tuh bebas ongkir teman-teman ada cashback hingga Rp25.000 jadi di toko ini ada cashbacknya juga terus ratingnya itu si tokonya udah Rp4.900.000 nah kita akan langsung check out ya masukin ke keranjang udah aku masukin ke keranjang nah barangnya itu udah ada di keranjang jadi contoh ini tuh misalkan ada yang beli ya karena kita udah masukin ke keranjang kita akan langsung beli dan kalian juga harus pastiin kalau kalian udah dapet alamat dari customer ya teman-teman nah setelah itu kalian kan udah dapet nih alamat dari customer kita akan pilih alamat tambahkan alamat oke kita akan tambahkan alamat nah untuk penambahan alamat jadi kalian harus memastikan kalau kalian tuh udah dapet alamat dari customer jadi kita akan masukin langsung ya nah disini disini kan aku masukin dulu ke camatannya supaya lebih mudah dan langsung nge-tag gitu loh langsung keambil dari google mapsnya cingambul maniis kabupaten majalengka dan setelah itu kalian kan ada detail alamatnya kita akan tuliskan blognya kemudian kita masukin RT RW nya nah jadi kalian harus masukin detail alamat rumahnya ya jadi biar gak bingung untuk kurirnya kalau misalkan mau kirim barang nah setelah ini udah masukin detail alamat kalian tulis nama penerima nama penerimanya siapa mirahkan nama penerimanya Dewi dan masukin nomor teleponnya oke udah masuk simpan nah ini alamatnya udah ada setelah itu kita akan masukin alamatnya nah pilih alamat oke ini udah berubah ya alamatnya nah alamat rumah yang tadi aku petik ini udah muncul namanya Dewi terus setelah itu kalau misalkan udah muncul ini kalian bisa pilih pengiriman nah pilih pengiriman kita pilih yang murah aja karena kan kita menghemat biaya pengiriman ya kita pilih yang reguler aja karena kalau misalkan yang ekonomi itu estimasinya 8-11 itu terserah ya kalian bisa pilih reguler atau pilih yang ekonomi aku mau cobain yang reguler aja karena cuma beda seribu nah terus setelah itu di kolom bawah itu ada kolom dropshipper kalian centang hijau nah ini tuh fungsinya jadi karena kalian kan mendropsi barang dari toko ini jadi pas paketnya nyampe di customer itu adalah nama toko kalian atau nama kalian sendiri sebagai pengirim gitu kita masukkan namanya nama pengirimnya nama aku sendiri terus masukkan nomor telepon kita oke udah nah setelah itu kalau misalkan ada promo kalian bisa klik makin hemat promo karena gak ada promo kita back lagi ya oke ini udah udah lumayan lengkap ya untuk pengirimannya seperti ini tutorialnya secara sederhananya seperti ini ya teman-teman langsung pilih pembayaran kalau misalkan kalian punya gratis ongkir itu kalian bisa pakai vouchernya ya karena tadi aku enggak apa namanya enggak mengaktifkan gratis ongkir jadi langsung aja menuju ke pembayaran nah untuk metode pembayarannya itu bervariasi ada pakai briva dan lain-lain kalian bisa lihat aja ya ada gopay kemudian ada mandiri ada bni ada cimb ada pokoknya banyak banget ya kalian bisa pilih aja salah satu apapun itu dan setelah itu kalian tinggal klik bayar sorry aku belum mengaktifkan tadi pakai BCA virtual account oke terus bayar nah itu dia ini udah muncul ya apa namanya nomor virtual accountnya jadi nanti aku bakalan langsung salin dan langsung bayar gitu temen-temen oke temen-temen jadi tadi adalah video gimana caranya nge-dropship dari Tokopedia dari mulai cari barang aku udah jelasin ya tutorialnya kemudian check out barang aku juga udah jelasin dan mengaktifkan kolom dropship atau centang ijo dropship aku juga udah jelasin jadi itu tuh bakalan otomatis nama pengirimnya nama toko kalian atau nama kalian sendiri ketika paketnya datang ke customer semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua dan jangan lupa like, komen, share video youtube aku dan see you on my next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati